Industri fashion tanah air kini boleh berbangga. Pasalnya cita-cita Indonesia untuk menjadi sentra fashion muslimah di 2020 mendatang, sedikit demi sedikit mulai terwujud. Salah satu perancang busana, Barli Asmara mengutarakan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, dinilai membuka peluang besar untuk memperkuat bisnis ini, baik di dalam maupun luar negeri. Basis pasar yang besar ditunjang kualitas produk yang baik, membuat banyak muslimah Indonesia kini tak hanya menjadi konsumen, lainkan turut terjun menjadi pengusaha fashion. Hal ini terbukti dengan banyaknya usaha kecil menengah yang turut berpartisipasi dalam gelaran Muslim Fashion Festival 2018.